Seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka Sabtu Rusut telah menjadi kenyataan. Dan kita akan mendapatkan bagian daripada hadis ini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Untuk itu, sampaikan pada setiap pasukan, kemenangan yang akan segera kita capai, akan menambah hanya ketinggian dan kemuliaan Islam. Bukan kita, tapi ketinggian dan kemuliaan Islam. Al-Fatih lalu berpesan kembali, untuk itu wajib bagi setiap pasukan yang ada di depan saya, untuk menjadikan syariat Islam senantiasa di depan mata dia. Dan jangan sampai ada satupun di antara pasukan saya yang melanggar syariat Allah yang mulia ini. Kenapa? Al-Fatih faham betul. Dari Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, ketika Allah membuat kita kalah dalam peperangan, maka itu karena maksiat kita. Seandainya musuh kita menang, itu karena persiapan mereka. Tapi kalau kita bertakwa pada Allah, kita tidak mungkin kalah. Kalau kita tidak bermasyaf, Allah akan menurunkan pertolongan kepada kita. Takdir!